Pertamaian ini sebenernya udah lama banget, dari sewaktu tahun lalu. Ada konflik itu cuma 2 minggu aja ya, Maya. Disitu kita udah mulai baikan lagi. Terus mama masuk rumah sakit, aku dateng jemuk sampai 5 hari. Nginep di rumah mama sama Gali juga. Dari situ sampai saat ini, alhamdulillah udah baik banget. Gak ada masalah apa-apa. Cuman kan mungkin netizen masih menghubungkan masalah lama-lama. Besar-besar. Di besar-besar kan pusannya jadi kayaknya nih anak berhaka atau apa, pelan-pelan. Gak seperti itu. Kalo mama sendiri namanya keluarga. Iya namanya anak. Kalo anak mah yang udah-udah gitu ya kan. Biar pelajaran aja masing-masingnya kan. Ambil ikmahnya aja. Tapi ada orang keluarga gak yang mungkin mau berikan? Gak, gitu saya sendiri. Ya itu mungkin dari awalnya karena pencitraan itu dari awal ini gelek. Ada yang mengelekan gitu ya. Akhirnya kan berkepanjangan setiap apa yang dia bikin kan orang terus memuja. Tapi karena dilihat dari casingnya aja. Karena orang gak kenal dia. Yang tau kan saya sebagai ibu. Tapi tampaknya dari keluarga melihat anak sendiri sendiri sendiri? Ya keluarga saya bilang kok orang-orang seperti itu ya. Ya gak bisa ya namanya manusia beribu-ibu mulut tau. Mau disuruh setopnya gak bisa. Ya berserah mereka lah. Tapi sosok Kakumala ini kayak gimana dibuat? Dia kuat. Dari kecilnya emang dia kuat. Dia harus kuat, dia tegar. Mandiri. Untuk kedekatan Kakumala sama ibu kayak gimana? Dia anak tua. Anak tertua saya, ya tulang punggung, tempat saya ngadu, tempat saya minta. Ya itu kedekatan-kedekat sekali namanya anak tertua. Sedih, sakit hati, kesel lah ya, geram sendiri gitu. Sampai saya sendiri sakit, tensi saya naik terus ya kan. Kok gak pernah stop-stop nih manusia-manusia kayak gini gitu ya. Sampai diperbuat selalu diomongin gak benar. Padahal ini tidak semuanya yang pembahasalah dia. Mungkin kesalahan dia sedikit dibesarkan jadi besar. Melihat seperti itu ada gak senasihat dari mama sendiri untuk emak-emak? Ya saya bilang gak salah dia nih, terserah mereka aja. Ya kan gak usah dia lah ya, presiden kayak apa semua. Orang-orang yang kira-kira lebih tinggi dari dia juga ucap terus tau. Ya dukungannya ya dia harus kuat aja lah. Kita serahkan ke pengadilan nanti seperti apa, ya kan. Ya kita mau terea-terea juga percuma gitu. Tapi tau dengan jembatan sisi-sisi? Tau. Cuman saya kan gak banyak terlibat. Karena saya gak ikut campur gitu. Yang pernah ngalamin berumah tangga kan mereka ya. Kalau saya kan orang baru, saya gak tahu persis. Sampah melihat menantu mama sekarang lagi ada di bumi seperti apa-apa? Ya kasihan. Ya kepengennya cepat selesai. Cuman ya kalau memang gak selesai juga ya kita serahkan aja nanti bagaimana pengadilannya aja. Lu sudah menjenguk di? Belum sempat. Saya kan di Jogja. Kalau aku sedikit apa adanya dan ya paling tidak kan mama juga pasti tau lah karakter aku atau Gali seperti apa. Memang kenyataan yang terjadi seperti apa. Karena kan aku juga gak ada yang aku tutupin ya. Aku ceritain semua kebenarannya. Kan gitu ya namanya kehidupan. Kadang-kadang ada aja kan yang harusnya gak bermasalah jadi masalah. Masalah kecil jadi besar gitu. Yang penting aku sih tetap kuat aja menjalannya. Tetap menghargai proses hukum. Yang penting aku sekarang berkarya dengan apa yang aku bisa karyakan aja. Tidak mengganggu orang. Tidak menyerang orang. Ya Alhamdulillah kan Tuhan juga masih sayang sama aku. Berkat hukuman dari mama, dari keluarga, sahabat-sahabat terdekat, rekan-rekan media gitu kan. Yang mereka selalu mensupport berita aku ya. Alhamdulillah sampai saat ini aku makin banyak diundang di bintang tamu, di TV-TV. Terus ada beberapa imban, produk-produk. Ya berarti kan aku sebenarnya gak sejelek apa yang netizen bilang ya. Karena menjadi viral itu gak gampang. Kembali lagi ke attitude kita masing-masing. Ketika kita viral, kita lupa diri, kita sombong, kita tidak menghargai orang juga gak akan menutup juga sih. Jadi memang jadi orang itu harus perfeksionis. Dalam arti kita baik dengan lingkungan, kita saling menghargai. Terus apa namanya kalau netizen selalu nyinyir kan ya biarin aja ya. Namanya juga mereka kan hanya melihat luarnya. Tapi kan kita tetap harus baik dengan orang sekeliling gitu loh. Sehingga karir kita tetap dihargai. Kalau gak mama tepon aku, aku tepon mama, adikku. Kita selalu diokulan, kadang-kadang nanyain kucing lah. Kadang mama juga ada kucing, namanya kubu. Kucingnya gendut, lucu. Kucingnya kayak om-om aku mambilnya, ibunya pesek. Terus kucingku juga sama gitu. Jadi ada aja seputar obrolan. Karena kan aku tiap hari sendiri gitu kan. Terus mama pasti nanya, kadang dia gali. Kadang tepon-teponan sama mamanya gali. Dia selalu intens lah komunikasi. Ada nyata kapan aku jenguk sama mama? Kalau aku besok sih jenguk gali ya. Besok setelah abis acara minta kabu juga pagi di sini. Kalau mama karena hari ini harus bawa PP, insya Allah mungkin minggu depan kembali lagi ke Jakarta. Karena memang pengennya bawa adikku ya mah ya ke Jakarta. Kasihkan kalau baru abis operasinya tinggal. Tapi kabarnya kalau masih beasiswa, gimana disini? Beasiswa itu kan memang itu planning aku berdua Sama ada rekan aku acara juga. Jadi memang disini kan kita mau membantu Untuk orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu gitu loh. Jadi memang nanti ada beberapa persyaratannya Yang udah mungkin ada di salah satu media ya. Mungkin udah cukup viral juga. Nanti bisa persyaratannya itu di DM ke Instagram aku. Atau Instagram temen aku, Ancong Latim.